Pemerintah telah menaikkan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Jakarta seiring dengan laju kasus aktif COVID-19 yang kian meningkat. Adapun sebelumnya, status PPKM Jakarta level 2 naik menjadi level 3 lantaran lonjakan kasus COVID-19 dalam sepekan terakhir. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait kenaikan level PPKM di Jakarta? Berikut liputannya. Sebenarnya aku nggak tahu, nggak terlalu hafal ya perbedaannya dari yang level 2 dan level 3 itu apa. Cuma yang aku tahu itu pembatasan yang kapasitas setadinya 75% atau 100% akan dikurangi di PPKM level 3 ini. Nah menurut aku sendiri sih itu hal yang cukup tepat ya untuk menekan persebaran COVID-19 ini. Karena seperti yang kita tahu kan COVID-19nya lagi tinggi-tinggi banget nih. Nah dengan adanya PPKM level 3, akan bisa menekan persebaran di kluster-kluster COVID-19 gitu. Tanggapan saya ini sangat baik ya, karena emang saat ini kondisi Jakarta sudah mulai tidak kondusif. Apalagi untuk kasus Omikron sudah semakin meningkat. Ya karena penyakit ini semakin menambah, jadi masyarakat sasarannya ya untuk menjaga dirinya masing-masing dan ngikutin anjuran pemerintah gitu. Harapannya karena kita udah naik level 3 nih ya, semoga kasus yang sekarang lagi meningkat tuh bisa landai kembali, bisa cepat terkendali. Semoga kita bisa tetap seneng deh walaupun di rumah aja gitu. Saya sih berharap dengan naiknya level 3, Jakarta jadi lebih cepat kondusif lagi. Terutama saat ini kalau saya lihat banyak masyarakat sudah mulai berubah ya dengan kehariannya, mulai tidak menggunakan masker, sudah tidak berpuluh lagi kan dengan prokes menurut saya. Jadi saya harap kembali disiplin lagi sih kota Jakarta. Harapan saya ya mudah-mudahan ini penyakit cepat berhenti dan masing-masing warga tetap menjaga kesehatan dan biar cepat penyakitnya bisa dipulihkan. Diketahui Ibu Kota Jakarta dan kawasan aglomerasi lainnya menerapkan PPKM level 3 pada tanggal 8 Februari hingga 14 Februari. Aturan itu telah tertuang melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2022.